Intro Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepelawan Riau mulai tadi pagi menertibkan baliho dan juga berbagai alat peraga kampanye lainnya dari para calon legislatif dan pasangan calon presiden serta wakil presiden yang masih terpasang di sejumlah titik tersebar di kota Batam Menurut Ketua Bawaslu Kepri Sailendra Reza, pembersihan alat peraga kampanye ini melibatkan berbagai instansi antara lain anggota Bawaslu, Satpol PP, Kepolisian, KPU serta dari Pemko dan Kesbangpol setempat Semua alat peraga kampanye pasangan calon baik yang terletak di jalan protokol kota Batam dan jalan-jalan kelurahan tak luput dari penertiban Reza menjelaskan setelah penertiban ini atribut kampanye seperti baliho poster dan lainnya akan ditetapkan oleh KPU Kota Batam sesuai aturan terkait penetapan lokasi atau titik pemasangan berikutnya Penertiban alat peraga kampanye calon legislatif dan calon presiden serta wakil presiden di Provinsi Kepelawan Riau dilakukan atas perintah Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 tahun 2015 Oke, sebetulnya kan untuk APK itu sudah ditentukan bahwasannya bisa memasang APK tapi ada titik-titik yang tidak diperbolehkan dan kita sudah sepakat juga untuk APK ini supaya rapi ada hal-hal yang harus diketahui teman-teman dan dua hari yang kemarin kita juga mengumpulkan partai politik untuk masalah penertiban ini dan memberi kesempatan bahwasannya selain yang di titik-titik dan yang di ketentuan yang sudah kita tetapkan kita akan turunkan Salendra mengatakan bahwa penertiban alat peraga kampanye baru bisa dilakukan setelah diadakan rapat bersama dengan tim gabungan yang terdiri dari KPU, Bawaslu, Kepolisian, Pemerintah Kota, serta instansi terkait Salendra menambahkan penetapan titik pemasangan alat peraga kampanye dan hal teknis lainnya merupakan tanggung jawab dari KPU sedangkan Bawaslu hanya mengawasi dari Batam Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan